Baru kemudian Richard Nixon yang ngaku. Jadi dari awal dia nggak ngaku tuh. Dihalang-halangi penyidikan. Setelah terbukti memang ada rekaman, memang ada upaya untuk mengganggu kampanye Presiden Demokrat, ada upaya penjegalan dan lain-lain, baru kemudian tahun 1974 dia tidak bisa menghindar dan daripada dipecat melalui proses pemahasulan, Richard Nixon memilih mengundurkan diri. Bandingkan dengan Lodok Kuget, sama-sama Partai Demokrat. Di sini Presiden membiarkan Kepala Staf Presidennya dikatakan Presiden tidak tahu, tidak mungkin. Orang kantornya sama-sama di istana satu komplek. Presiden tidak menyetujui, paling tidak membiarkan. Apakah menyetujui atau tidak harus dibuktikan oleh proses penyelidikan. Tapi dalam konteks human rights, ada istilah by omission by commission. Dengan tindakan pelanggaran HAM itu atau dengan pembiaran. Presiden Jokowi jelas-jelas membiarkan Muldoko Gate membiarkan Kepala Staf Presidennya membegal atau istilah Romahul Muji P3 mencopet Partai Demokrat. Baik. Kalau kita bicara impeachment, kita harus melihatnya dari sisi hukum dan dari sisi politik. dan impeachment ini memang saya menulisnya tahun berapa ya, 90-an ya. Menjelang tahun 2000 begitu. Ke harian Republika dan kata, waktu itu saya menggunakan istilah pemberhentian, pemecatan sama Republika diganti dengan pemakuzulan. Dari situ saya kemudian memahami bahwa terjemahan dari kata impeachment ini menurut tata bahasa kita, paling tidak menurut jurnalis, itu adalah pemakuzulan. Dan saya kemudian menggunakannya berganti-ganti dengan pemberhentian atau tidak jarang saya menggunakan istilah pemecatan kalau ingin memberikan pesan yang lebih tegas, yang lebih lugas begitu. Nah, kita tidak akan panjang soal konstitusi, tapi memang impeachment itu adalah perpaduan antara proses politik dan hukum. Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, maka dia dimulai dengan dakwaan di DPR Amerika, House of Representatives, kemudian dakwaan impeachment itu, pemberhentian presiden itu, di sidang dalam sidang Senat. Kalau Senat di kita itu DPD, tapi Senat kita tidak sekuat Senat Amerika. Di sidang di Senat, hanya ada representasi lebaga yudikatif itu dengan meletakkan ketua sidang impeachment itu adalah ketua mahkamah agung. dan kemudian setelah di sidang, baru kemudian ada putusan apakah akan diberhentikan atau tidak seorang presiden. Di Indonesia, setelah reformasi, prosesnya dilakukan oleh tiga lembaga, tiga tahap. Pertama, dilakukan proses angket dan kemudian hak menyatakan pendapat di DPR dengan hak korum dan hak persetujuan dan kemudian jika DPR setuju memulai proses pemakjulan itu akan dibawa ke MK. Di mahkamah konstitusi akan diperiksa apakah dakwaan pemakjulan yang diajukan oleh DPR itu memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jika lima dari sembilan hakim MK mengatakan iya cukup lima dari sembilan maka itu tidak langsung kemudian presiden dimaksudkan. Tapi harus ke forum DMPR lagi. Dan forum DMPR ini lebih sulit dari perubahan undang-undang dasar. Jadi memang tidak mudah memaksudkan presiden. Kenapa demikian? Karena konsep sistem presidensial itu idenya adalah seorang kepala negara kepala pemerintahan memeriksa secara lebih pasti selama masa jabatannya. Jadi kalau dikita lima tahun ya selama lima tahun itu. Berbeda dengan sistem parlementer yang lebih dinamis tergantung dukungan parlemen. Jika parlemennya tidak lagi mayoritas mendukung maka seorang Perdana Menteri mendapatkan masyid tidak percaya dan melepaskan kepala pemerintahannya. Presidensial seorang presiden itu direncanakan menjabat lima tahun. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran impeachment baru kemudian dia bisa berhenti. Nah di Indonesia ada tiga kriteria impeachment. Kalau di Amerika Serikat itu hanya dua pidana dan etika. Pidananya adalah treason bribery other high crime dan misdiminous. Pidananya itu yang treason bribery and other high crime. Misdiminous itu perbuatan tercelak. Perbuatan tercelak ini yang masuk ke etika. Di Indonesia empat-empat ini diadopsi. Treason itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Bribery itu adalah penyuapan. Other high crime kejahatan tingkat tinggi lainnya dan kemudian etika misdiminous itu disebut dengan perbuatan tercelak ditambah dengan dua yang lain. Satu adalah korupsi pidana dan satu lagi administratif. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi di kita ada empat delik pidana untuk pemaksudkan presiden. Saya ulangi. Pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan korupsi. etikanya adalah misdiminous, perbuatan tercelak, administrasinya adalah tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden. Nah, ini apakah memungkinkan, adakah pemakzulan, pasal pemakzulan yang bisa kita ajukan kepada presiden? saya tadi dikatakan bedakan antara hukum dan politik. Kalau politiknya memakzulkan presiden Jokowi dengan fakta konfigurasi yang sekarang itu hampir mustahil. Karena untuk kemudian DPR menyatakan memang presiden itu layak dimakzulkan, dia sudah di-backup. Minimal kalau tidak ingin seorang presiden dimakzulkan, dia punya sepertiga di DPR. Minimal. Dengan dia punya sepertiga, maka setiap kali ada upaya pemakzulan, dia batalkan. Karena dia lebih dari sepertiga. Sekarang, jangkankan sepertiga, presiden punya lebih barangkali dua per tiga. Dengan kita menghitung hanya demokrat PKS yang oposisi, Nasdem masukkan oposisi, dia masih di atas 70%. Jadi, kalau hitung-hitungannya tidak ada perubahan koalisi pemerintahan dan koalisi di parlemen, maka tidak akan ada dakwaan pemakzulan dari DPR Indonesia kepada Presiden Jokowi. Bukan karena Presiden tidak melanggar. Bukan karena Presiden tidak punya penanggaran delik impeachment. Tapi karena DPR-nya sudah merupakan bagian dari Presiden sehingga tidak mau. Bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Tidak ada delik pemakzulannya. Tapi DPR-nya tidak mau. Berbeda ya. Nah, apa saja yang bisa kita jadikan dasar pemakzulan? Banyak. Kalau kita bicara korupsi, pintu masuk laporan Pak Ubey di KPK terkait dengan korupsi anak-anak beliau, dugaan korupsi kalau kita mau bicara belum ada prosesnya, itu bisa menjadi pintu masuk. Saya mengatakan ada obstruction of justice menghalang-halangi proses penegakan hukum. Apa itu? Pak Jokowi itu tahun 2021 tanggal 22 Oktober datang ke peresmian pabrik biodiesel di Kalimantara Selatan Tanah Bumbu di arah saya. Kenapa saya hafal? karena besoknya 23 Oktober relawan saya dibacok tangannya hampir putus dan meninggal. Dan saya menulis serat terbuka pada Presiden Jokowi. Saya bilang Bapak, Bapak datang ke satu grup usaha meresmikan pabrik biodiesel. Grup usahanya sedang disidik di KPK karena dugaan korupsi suap pajak. Dan itu korupsi suap pajak itu korupsi teraneh. Karena konstruksinya suap menyuap yang menerima pegawai-pegawai pajak sudah difonis bersalah karena menerima suap yang memberi suap perusahaan dan pemiliknya jangankan dipanggil menjadi tersangka saksi saja tidak. Jadi ada suap menyuap penerimanya ada pemberinya tidak diperiksa. Kenapa? Karena Jokowi datang meresmikan pabrik biodiesel yang bersangkutan di Kalimantara Selatan. Pahrik satu tahun kebelakang 22 Oktober 2020 Presiden Jokowi datang meresmikan pabrik gula grup usaha yang sama di Bawang Bana. Grupnya sama Presiden Jokowi datang lagi meresmikan pabrik gula. Tarik ke Oktober 2019 pelantikan Presiden tim kampanyenya ya orang ini dia bendahara. Saya gak bisa nyebut nama nanti dilaporkan polisi lagi. Tapi yang bersangkutan itu adalah bendahara tim kampanyenya. Sehingga tahun 2020 Presiden datang meresmikan pabrik gula. 2021 Presiden datang meresmikan pabrik biodiesel. Padahal pada saat yang sama yang bersangkutan kasusnya sedang disidik di KPK. Nah ini obstruction of justice. Kenapa saya bicara obstruction of justice? Karena itu adalah dakwaan terhadap Richard Nixon. Jadi tahun 1972 Richard Nixon diketahui ada kejadian pembobolan kantor yang terkait dengan Partai Demokrat Amerika untuk memasang alat sadap. Kenapa Richard Nixon ingin mengetahui apa strategi kampanye Presidennya tahun Presiden Partai Demokrat. Ini penting karena kalau kita sandingkan antara Watergate dikenal dengan Watergate dengan Muldoko Gate ini sama bahkan Muldoko Gate ini pembegalan Partai Demokrat lebih lebih bahaya lagi. Watergate itu Richard Nixon memasang alat sadap di kantor Demokrat. Hanya memasang alat sadap. Kemudian itu dibocorkan oleh seseorang yang namanya Jeff Trott Wakil Ketua FBI kemudian ketahuan berapa puluh tahun kemudian kepada wartawan Washington Post. Dua orang menulis. 74 dua tahun kemudian akhirnya Richard Nixon mengakui setelah jakuan proses penelidikan ancaman pemaksulan oleh Senat Kongres dan Richard Nixon memilih mengundurkan diri. Bandingkan dengan Muldoko Gate sama-sama Partai Demokrat di sini Presiden membiarkan kepala staf Presidennya dikatakan Presiden tidak tahu tidak mungkin orang kantornya sama-sama di istana satu komplek Presiden tidak menyetujui paling tidak membiarkan apakah menyetujui atau tidak harus dibuktikan oleh proses penyelidikan tapi dalam konteks human rights ada istilah by omission by commission dengan tindakan pelanggaran HAM itu atau dengan pembiaran Presiden Jokowi jelas-jelas membiarkan Muldoko Gate membiarkan kepala staf presidennya membegal atau istilah Romahur Muji P3 mencopet Partai Demokrat dibiarkan padahal ini melanggar HAM melanggar HAM kebebasan berpolitik kebebasan untuk berserikat kebebasan untuk banyak hal yang dilanggar jadi saya katakan kalau Watergate itu ujungnya kemudian timbul bakwaan penghalang-halangan penyidikan menyalahgunakan kekuasaan abis of power satunya lagi adalah melecehkan Kongres Amerika Serikat di Indonesia sebenarnya terjadi juga sama sama-sama Partai Demokrat yang jadi korban sama-sama untuk menjegal kemenangan Partai Presiden Partai Demokrat disini yang terjadi adalah Partai Demokratnya dijegal diambil alih untuk menghalang-halangi pencapresan Anies Baswedan sama kenapa di Amerika Serikat kemudian bisa proses pemakzulan disini tidak saya dikatakan kan oleh Hasto Kulistrianto harusnya ilmiah jangan sembarangan ngomong pemakzulan ini sangat ilmiah komparasi dengan Watergate itu sangat ilmiah kenapa di Amerika Serikat bisa dengan proses yang sama di Indonesia tidak bisa bukan karena tidak ada pelanggaran tapi karena DPR-nya tidak mau melakukan proses pemakzulan DPR koalisinya presiden dan DPR oposisi masih berhitung untuk memaksukan pemakzulan saya menduga Demokrat dan PKS pun berpikir juga kalau memulai proses pemakzulan jadi bukan tidak ada pelanggaran pelanggarannya jelas korupsi tadi UB pernah melaporkan saya bisa mengatakan ada pelanggaran pasal 21 undang-undang KPK terkait dengan obstruction of justice mengalang-alangnya proses penyidikan lewat kasus tadi oligarki di Kalimantan Selatan ada kasus apa menyalahgunakan ketuasaan abuse of power merebut partai Demokrat yang kemudian juga bisa masuk ke dalam pelanggaran undang-undang parpol itu semua bisa masuk ke dalam impeachment artikel bisa other high crimes bisa pengkhianatan terhadap negara tapi tidak perbuatan tercelah kenapa tidak perbuatan tercelah karena perbuatan tercelah dalam undang-undang pemilu kita itu dibatasi empat hal jadi perbuatan tercelah itu empat menurut penjelasannya yaitu pertama mabuk-mabukan kedua perzinahan ketiga narkoba yang keempat judi jadi perbuatan tercelah itu empat ini menurut penjelasan undang-undang pemilu kita saya ulangi mabuk-mabukan perzinahan narkoba dan judi di luar di luar empat hal ini tidak termasuk kategori perbuatan tercelah sedangkan pengkhianatan terhadap negara itu lebih luas pengkhianatan terhadap negara itu bukan hanya spionase dobel mata-mata negara lain tapi melanggar undang-undang dan undang-undang dasar itu pengkhianatan terhadap negara jadi cawe-cawe-nya presiden Jokowi yang tidak netral dalam pres 2024 harusnya netral itu melanggar konstitusi kalau mau dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara juga bisa karena itu sebenarnya pintu masuk pemaksudan presiden Jokowi secara teori terhadap negara banyak sekali korupsi bisa masuk pengkhianatan terhadap negara bisa masuk other high crime kekhianatan tingkat tinggi lainnya bisa masuk persoalannya bukan tidak ada pelanggaran persoalannya bukan tidak ada pelanggaran tetapi bahwa DPR-nya tidak mau memulai proses dakwaan Bapak Ibu saya bisa jelaskan lebih panjang lebar dan sangat teoritis artinya dasar hukum teori bahwa pemakjilan itu bisa dilakukan bisa kita bisa kita paparkan tapi mungkin lebih baik saya berhenti di sini karena ini sudah ditunggu menuju bandara ini saya sampaikan ke Pak Marwan saya jam 8 di sini atau jam 5 waktu Rockhampton akan take off jadi mungkin ada waktu lebih kurang setengah jam lagi sebelum saya boarding saya mesti bergerak ke bandara sekarang untuk check-in dan setengah jam lagi boarding menuju Melbourne mudah-mudahan nanti sebelum boarding saya masih bisa mengikuti diskusi dan menyampaikan pandangan tapi sebagai gambaran kesimpulannya adalah secara hukum Presiden Jokowi itu melanggar banyak pasal-pasal pemakzulan apakah perihatan ternegara kejahatan tingkat tinggi lainnya ataupun korupsi bisa dirumuskan deliknya secara hukum memang tidak mudah harus ada DPR yang memulai di sidang di MK baru kemudian bisa ke MPR untuk memberhentikan problemnya adalah secara politik kenapa karena ya yang di ketogong partainya punya banyak masalah sehingga juga untuk memulai proses hukum kepada Presiden Jokowi mereka sendiri tersantra dan itu sudah banyak saya tulis di website saya website kantor mulai dari bagaimana Jokowi mendukung Ganjar mencadangkan Prabowo menolak Anis bagaimana cawe-cawe Presiden Jokowi sampai hari ini tadi saya menulis bocoran 5 putusan MK dan menjaga keadilan di Mahkamah Konstitusi jadi Bapak Ibu silahkan di website saya sudah saya paparkan dengan relatif lebih jelas kemarin saya paparkan dalam bentuk tulisan dan video membandingkan antara Muldoko Gate skandal Muldoko KSP dengan Watergate dua-duanya sebenarnya serupa dan sebangun yang di Amerika Serikat menyebabkan Presiden Nixon mundur karena tidak ingin dimakzulkan dipecat melalui proses impeachment harusnya di Indonesia juga proses yang sama bisa dilakukan tetapi karena konfigurasi politik di DPR masih sangat kuat koalisi presiden maka itu tidak terjadi jadi apa tadi yang disampaikan apakah perlu pemakzulan melalui gerakan masyarakat dan lain-lain itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan kalau secara politik dan teori masa dan lain-lain tapi secara hukum Tata Negara sebenarnya tidak ada keraguan dalam pandangan dan pendapat saya bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar pasal-pasal impeachment dan sebenarnya sudah layak untuk dipecat bahwasannya tidak terjadi karena kekuatan politiknya sudah kolotif dan kolotif saya berhenti di situ untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan merasumber yang lain saya mohon izin kalau menyimak dari perjalanan mudah-mudahan sebagai pengantar bisa menjadi bahan diskusi dan di dalam dialog terima kasih saya kembalikan kepada Mondrago baik jadi mau mau bisa ditahan di komplek tidak sambil jalan saya pakai HP sambil jalan saya pakai HP terima kasih nanti akun yang ini izin untuk sign out tapi saya akan masuk lewat HP saya baik baik kalau gitu